Intro Mengenal sasak Ikrom Rosadi, pria yang baru saja menikahi Larisacau Pernikahan Ikrom Rosadi dan Larisacau tengah menjadi perbincangan hangat Sebab Larisacau baru saja mengumbar hubungannya dengan Ikrom Rosadi baru-baru ini Namun siapa sang kata selang beberapa lama keduanya langsung menikah Pernikahan keduanya digelar secara privacy pada minggu, 3 September 2023 dan tak mengundang banyak tamu Saat menjadi suami Larisacau, publik pun dibuat penasaran dengan sosok Ikrom Rosadi Dilansir dari berbagai sumber yang dihimpun berikut profil dari Ikrom Rosadi Berbeda dengan mantan suami Larisadahulu, Alvin Faiz, Ikrom Rosadi diketahui berkecimpung di dunia politik Melansir dari website KPU Ikrom Rosadi yang memiliki gelar sebagai sarjana teknik Terdaftar menjadi salah satu caleg DPRD kebupaten atau kota Yang diusung oleh Partai Glowkar untuk pemilihan legislatif 2024 mendatang Pria yang berasal dari Bandung ini diketahui akan berjuang di daerah pemilihan Dapil Bandung Barat II Namanya pun terdaftar dengan nomor 10, menjabat wakil sekretaris pemuda Pancasila Masyarakat Bandung sendiri tampaknya cukup mengenal sosok Ikrom Rosadi Pasalnya, Ikrom juga dikabarkan menjabat sebagai wakil sekretaris dari Ormas Pemuda Pancasila Berdasarkan postingan di Instagram, atroyan234sc pada 2021 lalu Ikrom juga mengemban jabatan sebagai ketua regional wilayah untuk 234 Solidarity Community SC Bandung Yang masih bagian dari Ormas PP Hal inilah yang kemudian mendasari netizen tidak merestui keduanya Apalagi di dalam salah satu postingan di Instagramnya, Ikrom terlihat seperti seorang perokok Sehingga netizen berpandangan bahwa Ikrom bahkan tidak lebih baik daripada Alpin Pais Di bio Instagramnya tertulis bahwa Ikrom juga seorang pengusaha Ia memimpin bisnis properti klaster Megabodas yang merupakan bagian dari bentang Arta Residen Dari foto dan video yang beredar di media sosial, Larissa terlihat cantik mengenakan busana pengantin serba putih Dengan Ikrom pun yang mengenakan busana pengantin khas Melayu Foto-foto hingga momen sakral Ijab Kabul Ikrom pun turut direkam sahabat Larissa Chow Seperti tampak pada unggahan Aprilio Video yang memperlihatkan suasana Ijab Kabul Terlihat wajah tegang Ikrom Rosadi saat menjabat tangan ayah kandung Larissa Dengan nada bicara tegas, ayah Larissa Rudy Gunawan pun menikahkan langsung sang putri cercinta Dari Ijab Kabul yang diurai Rudy Gunawan terkuak mahar untuk Larissa Chow Dari Ikrom Rosadi, yakni berupa uang sebesar Rp20.230.000 Menjawabnya dengan ucapan Kabul Ikrom pun terlihat grogi Namun dengan suara tak kalah lantang, Ikrom mengucapkan janjinya di depan ayah Larissa Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!